Terima kasih ya kamu udah ngajakin aku lanjut Kantor kita tuh kan dekat Aku pasti akan selalu ngajak kamu kemakan barang lain Kalau bisa, setiap hari aku pengen suka Mas, saya bukan Malimu Kenapa kamu mau ngasih saya laporan keuangan ya? Instruksi dari Parman Keputusannya kamu anggil Bisa bikin perusahaan gini, belum dapat? Hai guys, selamat datang kembali di channel ini MP ID atau Movie Project ID Seperti biasa sih, masih membahas tentang Love Story The Series Ya, sampaikan salam untuk Arman dari Wilan Dengan sebuah boge mentah yang mendarat di pelipis kiri Preman pasar kalender itu, Haris Niat untuk membalas dendam pada Wilan Malah berujung pulang dengan perasaan malu dan penuh dendam Mungkin inilah menjelang tahap akhir konflik Wilan Arga Ken Melawan Anita, Haris, dan Arman Entah apa lagi yang akan terjadi ya guys Yang pasti perseteruan ini hanya berujung satu hal Yaitu, siapa yang bisa berdiri paling akhir Dialah pemenangnya Lantas apa lagi yang akan menggembarkan jagat Love Story The Series hari ini Inilah Spoiler Prediction versi MP ID Pertama, balas dendam Haris Wilan Ken harus waspada Jika beberapa episode yang lalu Haris dinyatakan bertaubat Maka sepertinya Haris tak mampu menahan ujian kemarahan Dendam dan kepenciannya pada Wilantara Terlebih lagi, ada Anita yang siap menjadi sumbu kompor Untuk terus membakar jiwa preman Haris Agar membuat Haris semakin berambisi Untuk menghancurkan Wilantara dan seluruh keluarganya Jika kemarin Haris mendeklarasikan dirinya berhenti menjadi preman Maka kali ini dia akan kembali menduduki tahtanya si guys kemungkinan Sebagai preman yang ditakuti Mengumpulkan anak buahnya Dan menyusun sebuah rencana untuk celakai Wilantara dan seluruh keluarganya Termasuk Ken Maka sudah pasti si Wilan akan jadi incaran utamanya Begitupun Ken yang mungkin juga akan menjadi target Haris Seperti dalam trailer Terjadi berkelahian hebat di jalanan antara Wilan, Ken dan juga preman-preman tak jelas asal usulnya Sudah pasti sih itu adalah suruhan Haris Tapi apakah itu artinya Haris akan berhasil balas dendam? Jawabannya tentu saja tidak ya guys Karena jika kita ikuti pola penulis Sepertinya ini sudah mendekati puncak konflik Dimana Arman akan mulai terdesak Kejahatan mulai terbongkar Dan juga rencana-rencana Arman mulai terpatahkan begitu saja Karena kita harus ingat Wilan dan Argadana bukan orang sembarangan Mereka juga mafia pada masanya Memiliki banyak anak buah dan koneksi Jadi kedepannya sudah saatnya sih Baik Wilan ataupun Argadana menggunakan kekuasaannya sebagai salah satu konglomerat di Jakarta Ya intinya satu Preman akan kesulitan melawan dua raksasa ini Jika mereka secara terang-terangan memulai permusuhan Tapi lain cerita ya guys Jika ada tipu daya dan juga kecurangan 2. Raisa menghilang atau dihilangkan? Bila kita perhatikan semua yang berhubungan dengan Vanessa atau Esta Pramanita Mulai dihilangkan satu persatu Seperti Andi yang telah dipenjara langsung check out dari Jagat Love Story The Series Apakah Raisa juga begitu? Entahlah Karena tentu saja Raisa punya alasan kuat untuk meninggalkan Rama Terlebih lagi episode yang lalu Raisa sempat berkata pada Rama Raisa ikhlas jika itu memang membuat Rama bahagia Sekilas ini seperti salam perpisahannya guys Karena setelah itu Raisa tiba-tiba langsung menghilang Jika benar Raisa pergi demi Rama Maka sudah pasti sih Raisa tak akan kembali Dan mungkin sekali lagi perceraian akan terjadi Antara Rama dan Raisa Ya semestinya ini akan jadi titik balik Rama sih Dimana saat dia tahu Vanessa Kawi itu hanya mempermainkannya demi uang Maka dia akan sadar bahwa Raisa adalah istri yang baik Lagi-lagi Rama diliputi penyesalan Mungkin saja ini adalah titik balik untuk Rama kembali kepada kewarasannya Atau memang benar Raisa memang dihilangkan dari Jagat Love Story The Series Sehingga Rama benar-benar akan jatuh hati dengan Esta si penipu ini Begitupun Esta Entahlah guys Menurut kalian apakah Raisa akan kembali? Ketiga Maudi Buat Arman pusing sejuk keliling Masuknya Maudi ke Arga Group adalah sebuah hambatan besar Untuk semua rencana Arman yang sudah berjalan sangat mulus di awalnya Karena meskipun Maudi tak boleh gantikan posisi Emily sebagai direktur keuangan Tapi Maudi akan tetap mengamati jalannya cash and flow perusahaan Yang artinya semua anak buah Arman yang merupakan pengkhianat Arga Group Akan dibikin dakdikdub oleh aksi Maudi kali ini Jangan salah Maudi memang terlihat lemah dan tak tahu apa-apa Tapi Maudi kadang juga bisa sangat berbahaya seperti sang papa Arga Dana Cerdik dan pandai mengamati situasi dan membuat rencana Laporan keuangan yang tak pernah sampai ke tangan Maudi akan jadi masalah nantinya Dimana lagi-lagi itu perintah Arman Mungkin Arga Dana pun akan turun tangan mengatasi masalah ini Kenapa Maudi tak boleh cek laporan keuangan Ya meskipun jawaban Arman tetap sama sih Mas Arga pernah berkata untuk memberikan saya wewenang untuk menjalankan perusahaan Arga Group Dan Mas Arga hanya mengawasinya Tentu perkataan inilah yang membuat Arga Dana sedikit mundur ke belakang Namun Arga mundur karena Arman belum terbukti bersalah guys Tapi jika Arman benar-benar sudah terbukti bersalah Maka satu hal yang akan terjadi Arman akan dihempaskan begitu saja dari Arga Group Sebelum rencananya berhasil Tapi semua tergantung penulis sih guys Karena bisa jadi Arga Group memang akan runtuh Dan yang berkuasa adalah PT Armelia Sentosa Yang dimana hal itu menyebabkan Arga Group bergabung dengan Wilantara Perkasa untuk diselamatkan Menarik ya guys Karena saat itu terjadi kita akan melihat penyesalan terbesar Emily Yang sudah membawa adik preman itu masuk ke ranah Arga Group Dan memberinya wewenang yang besar Tanpa tahu rencana tersembunyi dari adik Haris ini Jadi kalian pilih mana guys Arman terbongkar sebelum rencananya berhasil Atau Arman berhasil kuasai Arga Group Yang menyebabkan penyesalan Emily Dimana hal itu bisa jadi membuat saham Arga Group Diambil alih oleh Wilantara Perkasa untuk menyelamatkannya Gimana guys? Tulis pendapat kalian ya Keempat Gawat Faisal Murka Pernikahan bisa ditunda Entahlah guys Apa yang ada di pikiran Atar? Kenapa dia bisa kembali menjadi perandalan tak jelas seperti itu lagi? Tak tanggung-tanggung Atar malah terlibat baku hantam tepat di hadapan Faisal Maka dengan begini Faisal pasti berpikir Mau dibawa kemana putri kesayangannya Madina ini Kalau Atar terus-terusan masih bersifat seperti itu Pergolakan batin Faisal ini bisa menghasilkan keputusan yang cukup buruk sih guys Untuk hubungan Madina dan Atar ke depannya Yaitu ditundanya lagi pernikahan Atar Madina Tak hanya Faisal yang kecewa Tapi Madina, Rian, Dena dan bahkan Edi sang papanya Atar Akan sangat marah dengan tindak tanduk putra sulungnya itu Karena ada kemungkinan Pasti Faisal akan menghubungi Edi dan mengatakan semua keluhannya Dan bahkan pembicaraan Faisal dan Edis akan merucuk pada batalnya pernikahan itu Tapi kemungkinan besar sih Faisal akan memberikan satu kesempatan lagi untuk Atar Untuk membuktikan tak akan mempermalukan dia lagi nantinya Tapi jangan senang dulu ya guys Jika Faisal sudah murga dan beri Atar satu kesempatan lagi saja Lalu kita sambungkan hal ini dengan niat Atar yang ingin mengikuti lomba balap motor jalanan Maka jika sampai Faisal tahu Atar melakukan balapan lagi Maka bukan hal mustahil sih Faisal akan batalkan pernikahan Madina dan Atar Belum lagi musuh Atar sekarang tahu kelemahan Atar Bisa jadi sih mereka akan memanfaatkan hal itu untuk memberitahu Faisal bahwa Atar ikut lomba balapan nantinya Lalu apakah Madina akan kembali dijodohkan dengan Dr. Dilan? Kemungkinan sih tidak ya guys Karena sepertinya karakter Dilan sudah dihilangkan dari Jagat Love Story The Series Seperti Raisa dan Andi Terlihat dari saat Madina lamaran Dr. Dilan saja sudah tidak muncul atau sekedar menelpon Jika kita pahami karakter penulis sebenarnya halangan nikah yang terus ditunda ini hanya untuk mengiring kita pada konflik puncak Yaitu Atar akan tahu kenyataan mengenai Rian dan Madina sebelum mereka menikah Konflik inilah yang mungkin sedang disambungkan oleh penulis Maka jangan heran ya guys kalau halangan pernikahan Atar akan terus muncul Sampai titik puncak konflik nantinya Yaitu saat Atar tahu tentang semuanya Demikian guys prediksi analisa dan juga sedikit opini versi MPID untuk Senatron Love Story The Series hari ini Mohon maaf jika terjadi perbedaan Tetap semangat, tetap sehat See you in the next video Terima kasih Terima kasih